Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati Adik-adik mahasiswa Yang saya cintai Alhamdulillah Hari ini kita akan Kembali melanjutkan Perkuliahan matakuliah Komputasi Perpasif Dan jaringan sensor Dimana di pertemuan hari ini adalah Pertemuan kedua Dimana topik yang akan kita bahas Dalam pertemuan ini adalah Masuk di materi yang pertama Karena di pertemuan sebelumnya Kita membahas tentang Kontorat perpuliahan Ya Kita akan Mulai Masuk ke Materi Komputasi Perpasif Dan jaringan sensor Dimana Beberapa Sub Materi yang akan kita bahas Adalah Pertama Pengertian Pengertian Daripada Komputasi Perpasif Yang kedua adalah Sejarah Dan Perkembangan Daripada Komputasi Perpasif Kemudian Kita lanjutkan Dengan Aplikasi Dan aspek Pendukung Kemudian Kita lanjutkan Dengan Karakteristik Perpasif Komputing Dan Kita akhiri Dengan Dukungan Ubiquitous Komputing Atau Disingkat Atau Biasa Disebut Dengan Ubicom Apa Apa Yang dimaksud Dengan Komputasi Perpasif Ya Di Saya kira Di pertemuan Pertama Di dalam Pertama Perpulian Kita sudah Sedikit Mendiskusikannya Tentang Apa itu Komputasi Perpasif Komputasi Perpasif Juga Disebut Sebagai Komputasi Di mana-mana Adalah Keren Yang berkembang Menuju Embedding Mikroprosesor Dalam Benda Sehari-hari Sehingga Mereka Dapat Mengkomunikasikan Informasi Ubicom Atau Yang lebih Sering Disebut Dengan Permasif Komputing Merupakan Suatu Bentuk Interaksi Manusia Komputer Yang Menitik Beratkan Pada Kemampuan Komputing Dan Komunikasi Tetapi Berintegrasi Dengan Pengguna Pada Saat Yang Bersama Sehingga Sehingga Menjadi Teknologi That Disappear Sebuah Teknologi Yang Menghilang Dalam Arti Tidak Disadar Oleh Penggunanya Karena Keberadaannya Tidak Terpisahkan Dan Sudah Menyatu Dengan Kehidupan Sehari Har Faisal Mengatakan Bahwa Ada Tiga Bentuk Dasar Di Dalam Komputasi Pervasif Yang Dimodelkan Dengan Misalnya Kita Mengambil Contoh Misalnya Sebuah Smartphone Dimana Disana Ada Tiga Bentuk Dasar Pondul Twister Yaitu Pertama Adalah Tab Jadi Tab Ini Seperti Tombol Sebenarnya Kalau Di Laptop Atau Di Apa Ini Di Smartphone Yang Kita Tekan Klik Pencet Kemudian Membelikan AC Itu adalah Tab Kemudian Ada Pad Pad Ini Adalah Merupakan Jaringan Yang Menghubungkan Antara Tab Dengan Board Jadi Kalau Kita Lihat Kalau Kita Buka Sebuah Laptop Misalnya Kita Periksa Apa Yang Menghubungkan Antara Keyboard Kik Yang Kita Touch Misalnya Kita Akan Melihat Disana Ada Sebentuk Vita Yang Disebut Dengan Pad Itulah Sebenarnya Cable Jaringan Yang Menghubungkan Antara Tab Dan Board Dan Yang ketiga Adalah Board Itu Sendiri Dimana Board Inilah Diorganisasikan Hubungan 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 Antara Komponen Komponen Yang Saling Mendukung Di Dalam Melaksanakan Sesuah Pekerjaan Terpentu Yaitu Menurut Advisor Kemudian Ada Tiga Bentuk Tambahan Menurut Pusyat Yaitu Yang Pertama Adalah Dust Yaitu Perangkat Miniatur Yang Dapat Menampilkan Visual Tanpa Display Misalnya Mekrosistem Elektromekanika Ukurannya Dari Nanometer Hingga Mikrometer Ya Seperti Yang Ada Di Apa Itu Di Smartphone Sebenarnya Ini Kemudian Ada Skin Skin Yaitu Berbasis Kan Lapisan Yang Memancarkan Cahaya Dan Polimer Konduktif Ya Perangkat Komputer Organik Dapat Dibentuk Menjadi Permukaan Layar Non Kelana Ya Non Kelana Dan Produk Produk Yang Lebih Flexibel Seperti Pakaian Dan Ya Ini Skin Menurut Pusyat Kemudian Ada Kleg Ya Daskin Kleg Yaitu Mens Lunak Yang Dapat Dibentuk Menjadi Bentuk Dan Berubah Dalam Tiga Dimensi Sebagai Artifat Yang Menyerupai Berbagai Macam Objek Misik Ya Jadi Dengan Daskin Kleg Ini Yang Memungkinkan Memang Seperti Misalnya Yang Dicurigai Orang Selama Ini Ya Di Akhir Akhir Ini Bahwa Apa Itu Cairan Ya Cairan Yang Kita Sebut Sebagai Vaksin Ya Vaksin Apapun Namanya Ada Yang Mencurigai Bahwa Itu Ditatam Sebuah Apa Ini Komponen Ya Ditatam Sebuah Komponen Yang Dimana Disana Sebenarnya Merupakan Micro Prosesor Ya Yang Berfungsi Sebagai Komputer Mikro Komputer Super Mikro Ya Komputer Nano Barangkali Kita bisa Menjemputnya Karena Ukurannya Yang Beratap Pada Sekala Ukuran Bahan Cairan Ya Jadi Itu Ya Kemudian Ya Sebagaimana Juga Sudah Disinggung Bahwa Di Dalam Pertemuan Pertama Bahwa Model Interaksi Manusia Dan Komputer Zaman Dulu Atau Yang Serbun Serbun Kini Itu Bisa Kita Klasifikasi Menjadi Command Line Atau Text Base Berbasis Textual Perintah Perintah Kita Bangun Lewat Komunikasi Textual Ya Kemudian Ada yang Disebut Dengan Menu Driver Jadi Berdasarkan Tab-tab Yang Berdiri Dari Menu Menu Yang Kita Bisa Bilih Kemudian Belakangan Ada Graphical User Interface Ya Graphical User Interface Itulah Ya Interaksi Manusia Dan Komputer Yang Kita Sebut Sebagai Jadul Artinya Sudah Ketinggalan Jaman Ya Jadi Sudah Ketinggalan Jaman Karena Saat Ini Kita Ternah Beralih Ke Model Interaksi Manusia Komputer Dalam Bentuk Pervasif Komputing Ya Pervasif Komputing Atau Ubico Ya Tujuan Daripada Pervasif Komputing Adalah Membawa Komputasi Dalam Dunia Nyata Dan Memungkinkan Manusia Berinteraksi Dengannya Dengan Cara Yang Lebih Alami Seperti Berbicara Bergerak Menunjuk Dan Menyentuh Dengan Kata Lain Pervasif Komputing Membuat Komputasi Menjadi Bagian Dari Kehidupan Sehari-hari Ini Sejalan Dengan Pemahaman Yang Tadi Dikatakan Bahwa Komputasi Yang Kita Tidak Sadar Bahwa Kita Sedang Berinteraksi Dengan Komputer Kita Tidak Menyadari Bahwa Kita Sedang Berinteraksi Dengan Komputer Karena Telah Menjadi Bagian Dari Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Kita Menengok Sejarah Daripada Perkembangan Komputer Kalau Kita Melihat Perkembangan Komputer Itu Saat Ini Kita Berada Pada Generasi Yang Ketiga Pada Generasi Yang Ketiga Dimana Generasi Yang Pertama Kita Sebut Sebagai Generasi Main Friend Ya Generasi Main Friend Dimana Disana Ada Satu Komputer Tetapi Digunakan Oleh Beberapa Orang Jadi One Komputer Manipube Kemudian Generasi Kedua Adalah Generasi Yang Disebut Dengan Personal Komputer PC Dimana Disana Ukuran Komputer Sudah Mengecil Sudah Digunakan Oleh Satu Orang Dan Itu Sudah Mulai Flexibel Sudah Mulai Bebaik Jadi Seperti Laptop PC Yang Kita Tarun Di Meja Dan Lain Lain Ya Jadi Jenisnya Adalah Personal Komputer Ya Personal Komputer Sebagai Generasi Disebut Sebagai Generasi Kedua Daripada Perkembangan Komputer Dan Yang Ketiga Disebut Dengan Apa Itu Ubicom Ya Salah Sorry Bukan Ubicom Ya Ubicom Ubicom Computing Ya Ubicom Dimana Disini Ada Satu Orang Dengan Banyak Komputer Ya Satu Orang Dengan Banyak Komputer Dan Itu Terjadi Tanpa Kita Sadar Kita Bekerja Dengan Satu Komputer Kita Bekerja Dengan Seseorang Bekerja Di Dalam Sebuah Perangkat Kemudian Dia Bisa Berkomunikasi Dengan Perangkat Perangkat Yang Lain Perangkat Perangkat Yang Lain Yang Areanya Bahkan Tidak Bisa Terbatas Tidak Terbatas Yang Bisa Di Dalam Satu Area Bisa Bisa Dalam Area Yang Lebih Luas Bisa Juga Dalam Area Yang Semuanya Apa Ini Melibuti Seluruh Dunia Bahkan Seluruh Alam Semesta Ya Karena Komunikasi Itu juga Bisa Terjadi Tidak Hanya Di Bumi Tetapi Juga Bisa Sampai Ke Pelantin Pelantin Saja Bulan Dan Lain Ya Ya Perkembangan Perkembangan Kita Melihat Perkembangan Daripada Penggunaan Main Pern Kemudian Penggunaan Fisik Dan Penggunaan Ubico Kita Lihat Trend Daripada Main Pern Diawali Di Tahun Tahun 1940 Ya Mulai Dibikin Tetapi Kemudian Itu Boleh Banyak Digunakan Pada Sekitar Tahun 1960 Dan Itu Tetap Digunakan Sampai Dengan Tahun 80 Ya Pada Tahun 80 Sampai 90 Masih Digunakan Ya Saya Masih Sempat Menggunakan Yang Namanya Main Prime Pada Saat Masih Mahasiswa Di Tahun 1984 Ya 1984 Saya Gunakan Masih Sempat Menggunakan Main Prime Tetapi Pada Saat Itu Juga Sudah Dibuat Yang Namanya PC Ya Jadi Dimulai Pada Tahun 1965 Kalau Di Pada Tahun 70 Tetapi Masuk Ke Indonesia Pada Tahun Sekitar Tahun 80 Ya Pada Sekitar Tahun 80 Barulah Masuk PC Dan Tentu Perkembangannya Sangat Cepat Pada Saat Itu Tahun 80 Komputer PC Di Begitu Banyak Menyarikan Di Masyarakat Dan Puncaknya Itu Di Tahun 2000 An Ya Tahun 2000 Itu Sudah Di Dalam Batu Yang Lebih Kecil Lagi Yang Lebih Mobile Ya Itu Yang Kita Sebut Dengan Laptop Notebook Dan Highlight Ya Yang Lebih Kecil Dan Bisa Dibawa Ke Mana Mana Sampai Dengan Tahun 2000 Saat Ini Masih Tetap Banyak Digunakan Tetapi Trendnya Menurun Ya Trendnya Menurun Karena Kita Beralih Ke Gadget Ya Kita Beralih Ke Gadget Beralih Ke Perangkat Yang Lebih Kecil Lagi Sejenis Smart Smartphone Ya Smartphone I iPhone Dan Lagi Yang Kita Peralih Ke Ukuran Yang Lebih Kecil Yang Dengan Kemampuan Yang Juga Luar Biasa Pada Saat Kita Peralih Ke Komputer Yang Ukurannya Bajir Itu Tadi Sebenarnya Kita Sudah Peranjak Ke Sekarang Micron Ya Micron Di Dimana Komputasi Itu Mulai Menyatu Ke Kehidupan Manusia Ya Mulai Menyatu Menjadi Bagian Daripada Kehidupan Sehari Hari Di Kalangan Manapun Ya Di Kalangan Manapun Saat Ini Sudah Berata Dan Makin Kita Lihat Grafiknya Makin Menyanjak Menanjak Naik Ya Makin Menanjak Naik PC Sudah Ditinggalkan PC Sudah Ditinggalkan Tetapi Laptop Yang Merupakan Laptop Yang Merupakan Peralihan Dari PC Ke Smart Itu Masih Dikunakan Masih Banyak Dikunakan Dan Memang Belum Bisa Ditinggalkan Ya Jadi Suatu Saat Kita Tidak Perlu Lagi Membawa-bawa Barang Alat-alat Tetapi Itu Mungkin Akan Menyatu Di Badan Kita Ya Akan Menjadi Bagian Dari Badan Kita Itu Suatu Saat Melayu Disebutkan Komputasi Permasif Kemudian Aplikasi Dan Aspek Penghukum Kira-kira Kenapa Ya Kenapa Ini Bisa Begitu Mewabah Kenapa Bisa Begitu Cepat Penghutaannya Menjebar Kemana-mana Ke Polosop Polosop Manapun Ke Bagian-bagian Manapun Dari Kehidupan Manusia Seseluruh Aspek Dari Badan Hidupan Manusia Karena Dikatakan Ada Empat Bidang Secara Konvergen Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Menyebabkan Ubicom Di Implementasikan Ya Di Implementasikan Pertama Adalah Micro Device Nano Device Ya Kita Bisa Menyebutnya Bagi Nano Device Ya Kalau Micro Memang Kita Masih Menggunakan Micro Di Smartphone Kita Masih Menggunakan Micro Device Tapi Sebentar Kita Akan Berarti Ke Nano Device Ya Itu Akan Menjadi Bagian Dari Padat Tunggu Kita Seperti Katakanlah Misalnya Menanam Apa Apa Itu Sini Yang Mempercantik Diri Atau Buat Diri Seperti Diri Misal Ya Menurut Keperti Tradisional Pada Saat Yang Datang Yang Ditanam Itu Yang Ditanam Itu Micro Nano Device Yang Ditanam Itu Nano Device Yang Ya Mungkin Masih Dalam Ukuran Micro Device Yang Kemudian Akan Menjadi Bagian Daripada Tubuh Kita Dan Merupakan Bagian Dari Kehidupan Kita Di Suatu Ya Suatu Alasan Yang Kedua Adalah Konektivitas Jadi Dengan Barang Dengan Benda Yang Demikian Kedil Tetapi Sanggup Membangun Konektivitas Yang Luar Biasa Sanggup Membangun Komunikasi Yang Luar Biasa Tanpa Disekat Oleh Ruang Ya Dengan Jarak Yang Luas Itu Tidak Ada Arti Tidak Ada Masalah Tidak Ada Ambatan Jadi Konektivitas Yang Tersambung Dengan Area Yang Begitu Luas Kemudian Yang Kedua Yang Ketiga Adalah User Interface Jadi Pengguna Yang Tadi Akan Dengan Sendirinya Menjadi User Interface Ya Menjadi Antar Muka Komunikasi Komunikasi Yang Akan Dilakukan Dan Yang Keempat Adalah Radio Querequence Identification LFIT Kenapa Ini Menunca Kenapa Ini Mendukung Ke Apa Implementasian Daripada Ubico Karena LFIT Ini Memiliki Kehebatan Yaitu Non Tad Catu Daya Ya Non Catu Daya Jadi Dia Tidak Memerlukan Power Subject Ya Tidak Memerlukan Dukungan Energi Dari Luar Tetapi Dia Sanggup Membangkitkan Energinya Sendiri Sehingga Dia Tetap Baik Dia Tetap Apa Ini Bisa Apa Ini Bisa Menyimpan Data Tidak Perlu Dicas Ya Jadi RFID Ini Tidak Memerlukan Casan Enggak Karena Dia Memproduksi Energinya Sendiri Ya Itu RFID Ya Kemudian Apa Ini Aplikasi Dan Aspek Pendukung Ya Aplikasi Dan Aspek Pendukung Ya Kalau kita Katakan Aplikasinya Dimana Ini Di Semua Aspek Kehidupan Manusia Di Semua Aspek Kehidupan Manusia Di Rumah Di Transportasi Di Bidang Kesehatan Di Bidang Pendidikan Di Bidang Apa Ini Manusia Di Bidang Teknologi Otomotif Dan Lain Ya Sebuah Masuk Ya Sebuah Bisa Di Implementasikan Ya Di Rupa Kita Mengenal Perkakas Perkakas Rumah Tangga Yang Disebut Dengan Inbed Ya Perkakas Seperti Microbi Oven Mosin Judi Lukas Televisi AC Dan Lain Lain Itu Sudah Bisa Menggunakan Atau Menimplementasikan Komputasi Perkakas Perkakas Ya Nanti Kita Akan Jelaskan Kita Akan Bahas Pada Sebab Sebab Ya Membicarakan Tentang Ya Sekirah Itu Ya Yang saya Bisa Jelaskan Hari ini Ada pun Ya Karakteristik Perfasi Computing Ya Yaitu Pertama Dapat Mengantisipasi Keputuan User Dan Bertindak Untuk Itu Kedua Adalah Pekat Terhadap Konteks Dari User Kemudian Device Perlu Tidak Terlihat Jadi Tidak Perlu Dilihat Bagaimana Dikatakan Tadi Bahwa Tidak Kita Sadari Kemudian Device Yang Proaktif Dan Tintar Jadi Kalau Kita Selama Ini Membunan Device Kita 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 Harus Melakukan Aksi Dulu Harus Memberikan Aksi Baru Kemudian Komputer Bereaksi Ya Berikan Aksi Komputer Bereaksi Yang Serah Yang Yang Terjadi Tetapi Dengan Perfasi Pemuting Dia Proaktif Dan Pintar Artinya Menjelajah Apa Apa Yang Bisa Dijelajah Mendeteksi Apa Yang Bisa Dideteksi Melaporkan Hasil-hasil Daripada Yang Dikerjakannya Dan Tentu Melakukan Apapun Berdasarkan Informasi Yang Dia Problek Ya Melakukan Aksi Melakukan Tindakan Berdasarkan Informasi Berdasarkan Deteksi Yang Dia Problek Kemudian Dapat Mengerti Dan Menggunakan Informasi Secara Efektif Ya Dan Yang Terakhir Adalah Dukungan Ubicom Pertama Adalah Semakin Berkembangnya Teknologi Jeringan Khususnya Jeringan Near Carbon Yang Memungkinkan Transfer Data Dapat Dilakukan Dengan Lebih Cepat Dengan Bihaya Yang Relatif Lebih Kecil Yang Kedua Tingkat Kemampuan Masyarakat Yang Menggunakan Atau Membeli Komputer Dengan Kemampuan Yang Hampir Boleh Dikata Sudah Semakin Merata Kemudian Yang Ketiga Cepatnya Perkembangan Dan Penyebaran Teknologi Komunikasi Di Kalangan Masyarakat Luas Memenuhi Kebutuhan Ubicom Yang Merupakan Salah Tentu Pilar Teknologi Ambil Intelijen Kemudian Yang Keempat Adalah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di bidang Teknologi Informasi Yang Sudah Semakin Banyak Tersedia Dan Yang Kelima Adalah Situasi Lingkungan Yang Menuntut Tersedianya Fasilitas Pelayanan Yang Lebih Efisien Dan Cepat Ya Jadi Itu Yang Mendukung Bisa Di Implementasikan Ubicom Atau Permasi Pemputing Di Sempur Atau Di Hampir Semua Aspek Di Depan Manusia Demikian Saya Kira Penjelasan Yang Saya Bisa Berikan Hari Ini Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditulis Di Baris Komentar Video Ini Berikan Rukukannya Dengan Cara Subscribe Bagi Yang Belum Bagi Yang Belum Silahkan Di Subscribe Tapi Kalau Yang Sudah Jangan Lagi Akan Membalikan Ke At Subscribe Ya Sekiranya Itu Yang Saya Bisa Jelaskan Bisa Paparkan Dalam Video Kali Ini Saya Akhiri Bilahi Topik Pali Hidayah Pastabikul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cuk Kisah 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 Terima kasih.